Terima kasih Terlumayan Senggagam Sajak keperanang Lurik-lurik Lurik-lurik Wetan Tawasah Nakian prasajak Senggagam Sajak gembira Pedan Tawasah Lurik-lurik Penceng Nalukah Tua muda Ngagam Lurik Katan indah Turya murah Ku wimpas Daedewi Kulani Jenggol Jenggol Ujimu Lurik-lurik Tujuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih until salah artikan dengan teknologi seperti kris sampai dengan pesawat terbang radio sampai dengan internet teknologi bukan budaya tapi teknologi adalah alat untuk mencapai tujuan itu apakah tujuan itu budaya atau yang lain-lain dan sedikit lagi mengenai teknologi ini ada tiga gelombang besar di peradaban manusia nomor satu gelombang pertama itu adalah abad atau gelombang pertanian itu mungkin ribuan tahun umurnya sampai sekarang masih hidup pertanian itu kemudian dilanjut lagi gelombang kedua ditemukannya mesin uap itu masuk gelombang kedua adalah gelombang industri maka sekarang ini adalah sudah dua ada peradaban itu pertanian dan industri era 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 tahun 50 60-an timbul lagi gelombang baru yaitu gelombang teknologi informasi bapak sekarang kalau mau lihat apa yang terjadi di Tokyo mau yang terjadi di Surabaya apa yang mau terjadi di Perancis seketika ini bisa itu akibat dari internet informasi dan biasanya teknologi-teknologi yang terakhir itu umurnya pendek-pendek jadi industri nanti industri ini nanti diganti industri ini diganti apalagi sekarang jaman teknologi informasi HP itu hampir tiap tiga bulan ganti pak umurnya komputer tiap tiga bulan atau enam bulan udah gak bisa gak bisa membaca dengan bahasa yang baru itu tadi jadi bersyukurlah kita negara kita ini negara yang dianugerahi oleh pertanian makanan makanan itu kalau sampai mati atau sampai akhir jaman tetap dibutuhkan kalau HP enggak ya mungkin sekarang HP seperti itu tapi kita gak tahu HP itu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bentuknya kayak apa enggak tahu kita zaman dulu kita enggak tahu juga bahwa telepon bisa dibawa-bawa enggak kepikir tapi sekarang bisa dicangking kalau dua orang jualan jualan dawat jual pecal tadi ini jualan fried chicken jual baju jual pulpen sekarang jual pulsa bentuknya aja enggak tahu pulsa itu ya jual barang gaib sekarang jadi sekarang itu ya gitu saya mengharapkan bahwa wayang ini juga bisa hidup terus mengikuti arus jaman seperti kita naik selancar yang menunggang ombak terima kasih segedar perkenalan Pak Purwodzatmigo ini asli wali kukun ngawi 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 beliau juga punya gamelan elogsvindru di Banten sana mulai wayang komplit daerah kota Sari Cilgon beliau juga rajin nanggap bayang rajin juga cuma sekedar pidato penanggap juga pelaku cuma tidak kulino nabuh aja tapi bisa buat menjadi aktifis semacam Direktur Kesenian sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung beliau ITB jadi memang sudah kulinya dengan teknologi Institut Teknologi Bandung besar di Medan Midan itu terbisa dengan orang Batak Medan istrinya dari Dayak dari Kalimantan sehingga beliau orang Indonesia Binnika Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa di Sanggar Badung ini bertemulah beragam kelompok aliran jadi ini kalau dalam Islam ya Rohmatan Lil Alamin coro Jawa ini memayu ini jagat nah itulah yang sebenarnya kita wujudkan bahwa Jowo Jowo Kang Kajawi artinya luwes kuat dalam memegang prinsip luwes dalam berpenampilan di Jowo kalau untuk adiah Pak Puro Jadmiko berhubung dari Ngawi itu orang-orang pun iki kesenian saking Ngawi satu saja mungkin bolehlah dikumandangkan orang-orang orang-orang karena ternyata orang-orang itu disukai di Youtube jadi cuma orang-orangnya itu membuat suasana gegab gemita saya lihat saya pantau terus ibu-ibu sudah kondang di media sosial jadi saya lihat ini ini untuk kenangan-kenangan di Ngawi nanti kita lanjut satu sesi lagi setelah selesai ulasan langsung disambung dengan Oto-Oto Ngobong Depoli terima kasih Terima kasih.